assalamualaikum salam sehat bro saya ingin mencoba peer ini hc sr501 karena masih ada yang banyak bertanya ini saya sampai beli lagi untuk bagaimana cara step by stepnya mencoba peer ini Oke saya buka saja tentunya kalian harus pahami dahulu spesifikasinya seperti ini Oke saya lihat dahulu nanti akan saya coba tambah LDR ini kalian lihat spesifikasinya yang penting yaitu tegangan kerjanya antara 4,5 sampai 20 volt kemudian outputnya 3,3 volt dan timernya bisa kalian setting dari 5 detik sampai 300 detik dan konsumsi dayanya bila kita gunakan terus-menerus Hai hanya sekitar 65 mikroampere arusnya dayanya tergantung inputnya tentunya tergantung catunya maksud saya Oke yang penting sebelum kalian coba kedua potensiometer ini kalian putar ke kiri saja dua-duanya mentok saja ini langkah pertama jadi tanpa kalian memikir mana yang sensitivitas mana yang di daik kalian putar ke kiri saja mentok Hai atau CCWnya mentok kemudian ini setting triggernya input triggernya ini kalian setting di ha artinya dapat trigger Hai nanti kalian pahami saja sendiri Oke ini saya pindah ini low saya pindah ke high Hai nanti kita coba saja bedanya ke saya akan terangkan saja dahulu outputnya yang akan saya coba dan saya buat ini outputnya bila posisi seperti ini titiknya tiga ini out data ini out data ini drone Hai dan ini VCC ya benar Hai nanti akan saya buat karena ini outputnya spesifikasinya 3,3 volt jadi saya menggunakan resistor saja jadi ini percobaan awal seperti ini langkah kedua kalian buat outputnya untuk mencoba Hai resistor led Hai kemudian ke ground Oke seperti ini kemudian ini kalian beri Hai tegangan inputnya 5 volt saja umum jadi inputnya bisa kalian gunakan sampai 24 saya rasa masih bisa karena ini ada regulator dan ini terbalik tidak masalah input outputnya karena sudah ada pengaman kemudian diodanya yang kecil ini Hai amin Bro Hai ke saya persiapkan saya pakai modul saja dahulu Hai ke Sudah Hai saya menggunakan resistor 200 Ohm Hai kemudian negatifnya saya menggunakan catu lima volt Hai kemungkinan bila kalian tidak jalan ini memang membutuhkan proses Hai kalian lihat kadang menyala lednya biarkan saja dahulu kira-kira memakan waktu 30 detik 60 detik Hai dan arahkan yang tidak ada gerakannya jadi saya arahkan yang tidak ada gerakannya Hai Oke setelah yakin Hai stabil kita coba bergerak kalian lihat Hai jadi pada saat bergerak ini memang dia tidak cepat tidak merespon cepat yang membutuhkan waktu itu kemungkinan itu yang kalian ragu-ragu Hai kalian lihat Hai jadi ini sudah bisa berjalan jadi tidak bisa seperti ini kadang-kadang bisa Hai tapi ini membutuhkan waktu memang Hai paham ya Bro Hai bahwa untuk mencoba ini Oke saya coba apakah retiger terus kalian lihat karena ini di setnya di trigger terus Hai jadi waktunya akan ditambah terus Hai Hai kemudian mudah-mudahan kalian paham Hai selanjutnya yang jadi masalah Hai eh ini ini time delay timer timer output lamanya jadi kalau saya putar ini saya putar saja ke kanan dia pasti akan lama nyalahnya coba lagi kalian lihat pasti lama matinya dan ingat ini kalian pilih di Hai atau retiger kemudian ini sensitivitas tergantung kalian nanti setnya yang penting untuk mencoba kalian putar ke diri dua-duanya Hai ke saya rasa itu yang menyebabkan kalian gagal kemungkinan besar jadi memang menunggu proses eh akan saya gambar outputnya saja jadi output peer seperti ini ini outputnya ya saya gambar ulang ini ground ini output dan ini VCC jadi untuk amannya kalian bisa menggunakan tegangan berapa saja maksimum 24 tapi untuk amannya kalian gunakan rire 5 volt saja jadi bila menggunakan rire 5 volt dari outnya ini kalian pasang saja resistor kemudian transistor ini juga base terserah misalkan BC 547 atau 548 atau NPN lainnya yang pasti ini NPN kemudian kemudian ini relainya oke kita tambah dioda pengaman 5 volt paham ya Bro jadi bila menggunakan rire 5 volt bila dayanya kurang besar bisa kalian pasang rire lagi jadi ini untuk aman ya bila menggunakan rire 5 volt pasti kalian memilikinya menggunakan charger saja oke tadi yang saya coba ini resistor 220 ohm kemudian ini bila menggunakan rire 1 kg saja oke misalkan ini VCC VCC nya di sini terbalik ini ground oke saya kira paham jadi saya gambar saja nanti kalian salah ini langsung misalkan ini normally close ini normally open kalian pasang di sini nanti misalkan bebannya lampu lampu kemudian PLN seperti ini rangkaiannya mudah bukan 220 volt AC lamp oke saya kira tidak ada yang sulit mudah-mudahan oh iya satu lagi saya akan pasang coba LDR apa fungsinya saya tambah dulu oke setelah saya pasang LDR seperti ini tapi tidak saya coba fungsi LDR ini fungsinya agar modul PIR ini bekerja pada saat malam hari saja jadi pada saat siang hari tidak bisa bekerja paham ya bro fungsi dari LDR ini juga memang sudah tempatnya pas sekali tidak ada yang dirubah oke jadi bila kalian ingin menggunakan pada siang hari juga kalian lepas LDRnya atau kalian tutup menggunakan isolatif sekali lagi fungsi LDR ini agar alat ini bekerja hanya pada malam hari oke mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati